Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada, kembali pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 25 September 2022, saya ingin memberikan informasi aneh tapi nyata, pohon sawit setinggi 60 cm dalam polybag sudah berbuah. Untuk informasi sendiri, saya lansir dari sidakpos.id Kabupaten Tebu, mendengar kabar adanya pohon sawit ajaib, wartawan sidakpos menuju lokasi, tepatnya di pembibitan sawit yang dikelola oleh Suryanto, 58 tahun, di Jalan 32, Desa Perintis, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Suryanto, pengelola pembibitan sawit saat dibincangi media ini menceritakan kejadian aneh tapi nyata, ajaib, dan mungkin bisa jadi menjadi yang pertama di dunia. Ada satu polybag yang ditanami kecambah sawit dan tumbuh normal sebagaimana layaknya tanaman lainnya dalam polybag yang ada. Namun saat menyiram pembibitan sawit yang ada, Bapak Suryanto sangat terkejut karena satu polybag sawitnya sudah berbuah. Saya terkejut, satu polybag pohon sawit kok sudah berbuah, padahal umur tanaman belum ada satu tahun. Tinggi pohon pun sawit baru dua rol dan besar batang sejempol kaki orang dewasa, kata Suryanto. Tentunya ini menggigarkan kita semuanya, apabila apalagi dalam situasi yang seperti ini. Lanjut Suryanto kembali, ia membuat pembibitan sawit dengan jenis kecambah DXP yang ambil asal Medan, Provinsi Sumatera Utara. Umur tanaman baru delapan bulan, tinggi pohon baru enam puluh sentimeter, diameter besar pohon baru lima senti. Menurut saya kejadian atau fakta ini sungguh ajaib dan aneh, soalnya dari kecil hingga tua, baru kali ini mengetahui pohon sawit. Dalam polybag tinggi belum ada satu meter, dalam polybag sudah berbuah ujar Suryanto. Terpisah jiman yang sedikit banyaknya mengerti tentang tanaman sawit mengatakan, memang dibilang aneh, memang aneh. Dan kejadian ini langka, tanaman sawit dalam polybag tinggi 60 cm, batangnya sebesar jempol kaki sudah berbuah. Kalau kehendak yang maha kuasa, apapun bisa terjadi, kejadian tanaman sawit ini berbuah bisa saja disebabkan karena kelainan genetis. Saya juga baru tahu kejadian ini dalam seumur hidup saya, pungkas jiman. Untuk reporter sendiri, yaitu saudara Amir Said WB. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya. Tentunya terkait adanya kelapa sawit yang masih kecil dan belum berumur ini berbuah, tentu ini menjadikan sesuatu yang aneh, ajaib, dan langka untuk kita semuanya. Itu saja kita hampir hikmahnya, semoga apapun yang Allah kehendaki tentunya bisa saja terjadi. Demikian saja yang bisa kami sampaikan, mari kita sama-sama dengarkan yaitu wawancara Bapak Amir Said WB dengan pemilik pembibitan sawit yang ada di Desa Pritis, Kecamatan Rimbu Pujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Demikian saja, selamat malam. Dari Sumatera Utara Menurut Pak D, ini, Pak D ini, kejadian seperti ini sudah pernah melihat belum seumur hidup? Wah, Pak D, belum. Seumur hidup belum pernah ya? Wah, memang sungguh ajaib ini. Ini lokasinya di Jalan 32, Desa Pritis, Kecamatan Rimbu Pujang, Kabupaten Tebu ya, Pak D? Iya. Ada kira-kira naluri, mimpi, ganjil gak ada, Pak D? Gak ada. Gak ada ya? Iya, iya, iya. Ini rencananya mau ditanam di mana, Pak D? Oh, jadi ini memang khusus pembibitan nantinya dijual, Pak D, ya? Iya, iya, iya. Dijual, iya, iya. Wah, ini sungguh luar biasa, Pak D. Masak dalam polibit sudah buah. Wah, ini banyak peminatnya nih, Pak D, nih. Dijamin kualitasnya nanti, nih. Wah. Ini bar nyangkat toko nomor ini, terus. Stabung, Rp5. Kaman. Iya, Bu. Bagaimana, Bu, ini? Sampai ajaib itu, Pak. Ajaib ya. Jadi, perawatannya bagaimana, pengiramannya? Ya, ya, disiram lepas tiap hari. Oh, disiram tiap hari. Iya, iya, iya. Wah, ini memang sungguh ajaib ini. Luar biasa. Ini siapa pakar sawit ini ya? Pak Dejiman, pakar sawit. Pak Suryanto. Jadi, sawit ini, pak, umur berapa bulan tadi, pak? 8 bulan. Umur 8 bulan kok? Tingginya baru satu roll, nih, pak, ya. 30 cm, tidak ada ini. Iya, dia kerdil, dia. Lantaran bebuah, dia. Tapi kan nggak sengaja dikerdil, kan, enggak? Ya, enggak lah. Iya, dia kerdil, kan, enggak, enggak, enggak 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 enggak